Hai assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah berjumpa lagi di channel RW bus kali ini saya ingin ajak kalian melihat cara memindahkan sukulen yang saya punya ini jadi saya punya dua jenis sukulen seperti ini nah dan yang ini itu sudah banyak sekali anakannya menurut kalian ini udah bisa dipindah belum ya makanya saya mau coba lihat bawahnya dan di video kali ini saya akan coba untuk memisahkan anakannya dari indukannya pertama kalau yang ini enggak ada ya yang ini yang banyak indukannya eh anakannya maaf nah sini udah ada cmber yang penuh dengan media tanam sama saya akan menumpahkan pot ini untuk membuka pot ini jangan kalian langsung tarik ya teman-teman jadi kalian cukup pindah pencet-pencet bawahnya supaya kita tidak merusak akarnya kita pindah kita balik seperti ini Oh media tanam saya ini cukup kering ya karena saya menyiramati seminggu sekali dan lebih lebih baik sukulen itu kalau kering daripada basah cuman yang lebih bagus lagi kalau lembar oke di sini tumbuh subur sekali ya teman-teman bisa dilihat akarnya jelas dan ini anak-anakannya nah saya akan memisahkan memisahkan anak-anakannya dengan indukannya yang udah ada umbinya seperti ini ya kalau yang kayak kayak gini kayak gini kayaknya masih nempel sekali dengan indukannya nih jadi nanti aja coba ini ya semuanya rohman terim oke seperti ini teman-teman sebelumnya saya sudah lama dengan minda ini cuman baru kakon bismillahirrahmanirrahim 2 2 3 3 4 5 nah untuk yang ini saya tinggalkan saja tunggu agak gede lagi saya sudah dapat enam enam anakan ya bisa dilihat di sini oke nah untuk yang indukannya berhubung dia sudah tumbuh besar jadi kita akan sekalian pindah ke pot yang agak besar saya di sini sudah ada pot ukuran 15 yang yang tadinya dia pot kan berapa ya ini ya perbandingannya bisa dilihat jadi saya akan pindahkan di sini pertama ini sekamnya sudah eh media tanamnya sudah saya campur tinggal pakai emang saya sengaja siapkan jadi kalau ada mau dipindahkan ke pot lain saya sudah mempunyai media tanam untuk eh cara meracik media tanam yang buat sekurang ada di link saya ya ada di video saya sebelumnya Oke kita taruh di sini lalu kita taruh dan kita taruh di sini kita marah kita taruh di sini kita timbul Nah untuk sukulen yang kecil-kecil tadi ini Kalau saya sih cukup menggunakan satu pot Jadi saya tanam di beberapa satu pot Tapi di beberapa bagian Tujuannya untuk menumbuhkan akar dulu Nanti setelah sebulan maksimal Kita bisa buka lagi untuk mengecek Apakah sudah ada akar dari anakan ini Kalau sudah ada kalian bisa pindah lagi ke pot sendiri-sendiri Jadi setiap pot satu tunas Sekarangnya seperti ini aja Sama sih kayak menanam sukulen yang lain Kayak begini aja Terus yang tadi yang pertama Masukin aja disini Sebenarnya sih ada Ada yang informasi yang saya dapat Bahwa sukulen itu Kalau setelah dipotong Ini dibiarkan dikeringkan Tujuannya agak tidak busuk Tujuannya agar kering dulu Bisa Bisa juga Tapi kalau saya pribadi Saya lebih Ini lebih suka langsung tak tanam seperti ini Hanya saja untuk penyiramannya saya tunda Seperti itu Jadi sama aja sih sebenarnya Cuma beda teknik aja Kalau yang lain itu dibiarkan dulu tanpa ditanam Dibiarkan 2-3 hari Baru dikenam kan seperti itu Kalau saya lebih suka tak masukin ke sini Masukin langsung dan niramnya yang saya tunda Seperti itu Monggo Terserah kalian pengennya mau pakai cara yang A atau cara yang B Oke ini dia Kalau bot yang besar ini kita bisa siram Kalau yang ini tadi Karena akarnya kering ya Kita bisa langsung siram aja Dibuat lembab aja Saya biasanya pakai spray kayak gini Biar nggak terlalu becek juga Nanti kalau dia sudah berhari-hari Tinggal di pot ini Dan pertumbuhannya bagus Baru kalian boleh siram di gerujuk Biasanya di gerujuk itu Sampai airnya menetes ke bawah pot Tapi dengan satu syarat Ketika air menetes ke dalam pot Media tanamnya itu Harus benar-benar Yang pas untuk sukulen Jadi Dia tuh langsung turun airnya ke bawah Bukan Yang ngambang Di bawah Di dalam tanahnya Oke Itu dia Dan yang ini kita tunggu Mungkin 2-3 hari juga Oke Untuk menyiramnya Bisa dilihat ya teman-teman Itu dia Video saya Sedikit sih Semoga saya bisa membantu Teman-teman Bagi Teman-teman yang baru Memulai Menyukai sukulen Terus kok ada anakannya Mungkin ilmu saya ini Belum seberapa Jadi saya hanya berbagi Pengalaman saya sendiri Oke Terima kasih Telah melihat video saya Kalau kalian suka Kalian boleh like Dan subscribe Kalau kalian tidak suka Ya tidak usah Tidak apa-apa Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati